Nah, kali ini kita lihat inovasi dari dunia kuliner. Sejak dahulu, kita tahu tanaman paku air hanya dimanfaatkan sebagai pupuk organik saja. Namun ternyata tanaman paku air ini bisa juga menjadi makanan ringan yang dapat dikonsumsi. Namanya, stick azola. Tanaman paku air kini sedang jadi buah bibir. Banyak penelitian yang menyebut bahwa tanaman azola mikrovilla ini bisa jadi sumber pangan alternatif. Di tangan Enda Triusnita, warga Pati, Jawa Tengah, tanaman paku air diolah menjadi makanan ringan. Berbekal ilmu pengetahuannya di dunia pertanian, ia berhasil membuat stick berbahan azola yang enak, renyah, dan bergizi. Proses pembuatan stick diawali dengan mencuci tanaman azola. Setelah bersih, dicampur dengan bahan seperti tepung terigu, keju, dan garam. Barulah bahan dimasukkan dalam mesin pembuat stick. Setelah itu digoreng dengan minyak panas dan dikemas dalam plastik. Saya percaya, pertamanya enggak percaya kalau azola itu bisa dimakan. Karena setahu saya azola itu kan dibuat pupuk. Nah akhirnya saya ketemu teman, disuruh nyoba. Ayo mbak dicoba, karena ini kandungan proteinnya tinggi. Setelah saya coba, saya cuci bersih, saya buat stick, Alhamdulillah, respon teman-teman kok senang, karena kita buat non-MSG, cuman murni gula dan garam. Stick azola tidak berbeda dengan stick sayur lainnya. Yang membedakan adalah kadar protein yang ada dalam azola. Tak heran stick ini mulai diminati masyarakat. Rasanya ini gurih, renyah. Dan ini memang khas ya. Ada rasa baru. Rasa baru ini mungkin sesuatu yang berbeda. Setiap kemasan 200 gram stick azola dijual seharga 12 ribu rupiah. Enda berhasil membidik peluang bisnis yang jitu dari bahan baku yang ada di sekitar kita. Dari Pati, Jawa Tengah, Udin Al-Nani, Metro TV. Jawa Tengah, Udin Al-Nani.